Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyujikan informasi terupdate mengedai Timnas Indonesia Di antaranya, Sintayong diserang, Nova Arianto pasang badan Performa pemain abro jalan merapat ke Timnas Indonesia Jalan pemain naturalisasi sedang di Jakarta Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas Seperti yang diketahui, banyak pemain bintang Liga 1 yang tak dipanggil Sintayong ke skuad Garuda Menanggapi hal ini, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto meminta publik untuk menghormati keputusan dari jururacik asal Korea Selatan ini Yakni dalam hal memanggil pemain untuk laga kontra Brunei Darussalam Menurutnya, Sintayong punya pertimbangan yang banyak sehingga punya batasan dalam daftar pemanggilan pemain Dalam kesempatan ini, Nova Arianto juga menjelaskan bahwa head coach memiliki filosofi bermain dan juga kempelan sendiri untuk menghadapi Brunei Darussalam Lebih dari itu, selain kualitas di lapangan, Nova berpendapat bahwa Sintayong memiliki pemain yang sesuai dengan sikap di luar arena Menurutnya karakter jadi salah satu pemain utama judul taktik asal Korea Selatan tersebut WDR Vietnam memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Dante Mereka percaya bahwa Timnas Indonesia memiliki penguang besar untuk meraih kemenangan Karena pelatih, Sintayong tidak meremehkan lawannya Dukungan ini mengalirkan rasa optimisme terhadap komposisi skuad yang diturunkan oleh Sintayong Mereka beragam Tim Tempuan atau Brunei Darussalam sebagai tim yang relatif lemah di kawasan ASEAN Dengan ini, Timnas Indonesia dianggap lebih baik Kampuan Timnas Indonesia, Osnabim Makuala, tampil starter dan bermain 33 menit saat Junam Dragos Mulai kemenangan tipis atas Asan Grinas Dalam pertandingan ini, Junam Dragos tampil ngegas sejak fluid kick-off dibunyikan Mereka melalas seulur ketika pertandingan baru berjalan 16 menit Dalam pertandingan ini, Osnabim Makuala juga tampil ngotot sejak awal menit Namun, aksinya tersebut berbuah kartu kuning, tempatnya di menit ke-25 Kapten Timnas Indonesia tersebut kembali melakukan pelanggaran 4 menit berselat Umumnya, Wasi tak memberi kartu kuning lagi Kampuan Timnas Indonesia tersebut di kartu merah Pelatih Junam Dragos, Lee Jong Kuan pun akhirnya menggantikan Asnawi dengan Lee Kyokyu pada menit ke-33 Mengenai aksi keras dia ini, pemain ekspres Mbakasar itu pun juga mendapatkan peringgatan dari netizen tanah air Yang ini untuk memperbaiki teknik taglingnya alias mukaan asal-senunduk ketika melawan Brunei Darussalam nanti Inwich Town sukses meraih kemenangan penang laga pekan ke-11 Liga Jepils 2023-2024 Pada kesempatan ini, Inwich Town berasa menumbangkan Preston North NLC Dalam pertandingan ini, Inwich Town menutup laga dengan kemenangan 4-2 Alton ini sekaligus membuat Inwich Town tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhirnya Liga Jepils 2023-2024 ini Radatan positif tersebut melalui mengantarkan Inwich Town menempati peringkat kedua di kelas men Ini membuat meluang klub L-Kan Bagot tersebut ke premier musim depan semakin terbuka lebar Karena seperti yang diketahui, dua tim di peringkat teratas bakal mendapatkan kesempatan promosi berlangsung Berbayang sebagai starter saat KV Bejelan melawan underlag Diktif DAS Indonesia, Sandi Wolves gagal memberikan kepedagan Dalam pertandingan ini, KV Bejelan menjerah 1-3 atas musuhnya Semuanya itu sejauh ini, Sandi Wolves sendiri sudah berbayang 9 kali untuk KV Bejelan Tercatat, hanya sekali sama main tidak membela KV Bejelan di Liga Belgia Namun, Sandi Wolves kerap tidak bermain penuh Secara keseluruhan, Sandi Wolves sudah membuka 104 penampilan dan mencetak 9 gol serta 14 asis Jumlah itu dibuka sejak gabung pada 2020 lalu Diwaktakan sebelumnya, Iaje Sayuri tegak mengalami cedera sehingga tak bisa memenuhi panggilan Garuda Namun kekinian, Iaje Sayuri menjadi starter dalam laga PSM Bakasar vs Madura United Ia pernah digelam di Stadion B.J. Habibie pare-pare pada minggu kemarin Situasi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar soal kondisi sebenarnya Iaje Menanggap hal ini, media of vision PSM Bakasar Sulaiman Abdul Karim atau yang keakrab bisa meninggal Sule pun mengaku Bila saat ini, Ia kok sudah pulih lebih cepat Untuk itu, PSM Bakasar juga kembali mengirimkan surat kepada PSSI untuk menjelaskan bila Iaje telah sembuh dari cederanya Meski demikian, tidak diketahui apakah Iaje Sayuri bakal dipanggil lagi ke Timnas Indonesia untuk melawan Brunei Menasarkan skuad terkini, pola saingan yang di belakang Timnas Indonesia dipastikan bakal memanas Diketahui ada empat pemain yang punya posisi natural swege back tengah Adalah Wayu Prastio, Rizky Rido, Farudin Arianto, dan Elkan Bagot Selama itu, ada dua nama lain yang bisa mengisi post-back tengah Keduanya adalah Sadi Wals dan Rambat Irianto Meski perasaingan sangat ketat, namun Wayu Prastio tetap pede bisa menembus posisi starting eleven Timnas Indonesia Untuk menghadapi perasaingan ketat ini, Ia bahkan mempersiapkan diri lebih serius Yang ini dengan mengejut porsi latihannya Pemain pelayanan Kabupaten Batang itu mengaku, sangat bersemangat saat mendapatkan panggilan Garuda Ia secara khusus juga mendapatkan motivasi dari san pelatih PSIS Sembara Gilbert Agius Untuk tampil percaya diri dan juga semangat Selain itu, pemain yang berjuruh ini diminta untuk menimba ilmu sebanyak-banyak yang dari Timnas Indonesia Tampil jenis starter, Hernando Ari mendapatkan sorotan atas penampilannya Di Lega Persebaya Surabaya versus Persibandung pada Sabtu kemarin Semua performa Hernando Ari tidak berbuah kemenangan bagi para Seibaya Yang mana kalah 3-2 atas Maung Bandung Dalam hal ini, Joseph Gambo selaku pelati per Seibaya-Senebaya Polsan badan soal performa Hernando Ari Bagi eks-juru taktik tim junior LC Marseluda tersebut Hernando tidak membuat kesalahan yang membuat tim Persebaya harus kalah dari Persib Joseph Gambo justru menguji setinggi langit performa dari keeper Timnas Indonesia ini Bahkan, pelatihan Spanyol tersebut menyebut Hernando Ari sebagai salah satu keeper terbaik di tanda air Lenggis matahari ini, status sebagai keeper Timnasional membuat Joseph Gambo tak berpikir dua kali Untuk menurunkan Hernando Ari sebagai starter Sementara itu, setelah Laga Pursebaya Fab Suspansif, Hernando Ari kembali bergabung bersama tim Nans Indonesia Dari 26 pemain yang dipanggil Sintayo untuk membelah Pajibera Putih Dikualifikasi Piala Dunia 2026 Borneo LC hanya menyumbang satu orang yakni Nadeo Arga Windalta Mereskan pemanggilan ini, Borneo dengan senang hati melepas pemainnya Dengan penampaknya sang keeper Andela Tim itu Borneo pun memberikan dukungan dan motivasi tinggi untuk Nadeo Arga Windalta Yang ini agar membawa tim Nans Indonesia berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia Dukungan dan motivasi ini pun diberikan kepada Nadeo menyusul huru hara yang sebelumnya terjadi Dari bos Borneo LC, Dabil Hussein yang meleparkan kritik keras kepada Sintayo Kasih lolos sponsor berikutnya, Nadeo Menjalan Tulis Borneo LC dalam penyataan melalui Instagram resmi club Kipar Panathinaikos di Liga Yunani Cyrus Margono terpantau sudah berada di Indonesia Hal itu diketahui dari Unggan Instastory-nya pada 7 Oktober kemarin Ia menggunakan foto masakan khas tanah air, ya minasi goreng, telur cuplok, dan sate Sang pembayar sendiri digambarkan sedang menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia Yang mana prosesnya sudah sampai pada peburusan SKIM Di sisi lain dikatakan oleh anggota ex-GOPSSI area sinilingga Melosairus Margono tak pernah masuk dalam radar pelatih tim Nans Indonesia Sintayo Penyelenggaran Piala Dunia U17 sementara lagi akan dimulai Ketubung PSSI Adik Tahir menyatakan bahwa pihaknya telah memenuhi seluruh keinginan FIFA Lalu ini Adik Tahir menjelaskan bahwa pihaknya sedang terus mempersiapkan dua hal yang menjadi permintaan FIFA Pertama adalah tempat pertandingan dan satunya lagi adalah lapangan latihan Selain itu ada target lain yang harus dipenuhi oleh PSSI Yaitu terkait dengan permintaan FIFA jumlah penonton bisa tembus 10.000 per pertandingannya Terhadap hal ini Adik Tahir pun merasa percaya diri karena memang Andilus sepak bola di tanah air sangatlah tinggi Aminitas tim Nans Indonesia U17 selama pengusaha pelatihan di Jerman tidak hanya sekedar berlatih dan beruji coba saja Namun tim berjulukan Garuda Asia itu juga menonton pertandingan sepak bola Ranyar skuad Garuda Asia berkesempatan langsung untuk menyaksikan kehebatan Borussia Dortmund di Pandas Liga Dalam pertandingan ini Dortmund berhasil menggulung Anjen Berlin 4-2 dalam tekan ke-7 Pandas Liga Di signal Indudel Park Dortmund pada Sabtu kemarin Selantara itu make team Nans Indonesia U17 Tonci Soter menggulungkapkan Oh kegiatan melihat klip besar bertanding Membuat motivasinya terpacu untuk memberikan yang terbaik untuk Garuda Dan juga bisa bermain di Eropa suatu saat nanti Philip Trozier menetapkan 28 pemain untuk 3 pertandingan yang akan dijalani di FIFA Batch di Oktober nanti Dalam pemanggilan ini Philip Trozier resmi mencurat musuh masyarakat Indonesia Penghancur kaki Evan Dimas di SEA Games 2019 lalu Yakni Doan Van Gaal Sementara untuk laporan yang sama Doan Van Gaal dicoret lantaran mengalami cedera saat membeli klubnya Jan dan harus absen di Piala Supernasional